Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel itu bukan merantau kali ini kita menyambut kedatangan tamu turis asing yang berasal dari Cina ke Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat dipenuhi dengan ramah tamah yang merupakan dalam menyambut tamu maka kedatangan daripada turis asing juga disambut dengan ramah tamah di Museum Aditi Warman Provinsi Sumatera Barat sudah tradisi di Sumatera Barat khususnya Minangkau dalam penyebutan tamu itu disuguhi dengan tari pasang bahan dan ciri dalam cerahnya dan ini menandakan keramatan mahan orang Sumatera Barat dalam penyebutan tamu sebagaimana kita ketahui Museum Aditi Warman merupakan museum Provinsi Sumatera Barat yang dikelola oleh Dinas Keberdayaan Provinsi Sumatera Barat dan diserahkan pengelolaannya kepada BGD Museum Aditi Warman Provinsi Sumatera Barat penyebutan tamu asing ini disambut oleh Kepala BGD Museum Aditi Warman Provinsi Sumatera Barat beserta staf Museum Aditi Warman Provinsi Sumatera Barat setiap turis asing yang berkunjung ke Museum Aditi Warman Provinsi Sumatera Barat selalu dilakukan pemanduan terhadap pengunjung dan melayani secara baik untuk memfasilitasi bagaimana koleksi yang dipamerkan di Museum Aditi Warman Provinsi Sumatera Barat yang pada saat ini sudah ditata dengan baik pemanduan yang dilaksanakan kepada turis asing di Museum Aditi Warman ini dikenalkan berbagai macam koleksi yang ditampilkan di ruang pameran Museum Aditi Warman di ruang pertama rumah gadang ditampilkan koleksi yang mencirikan ciri khas Minangkabau yang ada pelaminan dan sejarah budaya Minangkabau yang ditampilkan dan kemudian lanjut kepada ruangan pameran pameran senjata dan pameran kasanah serta pameran rendang dan pameran penastani serta di pameran itek di Museum Aditi Warman ini disampaikan secara detail terhadap pengunjung apa-apa sih koleksi yang kita pamerkan tersebut yang punya nilai sejarah dan budaya yang berkaitan juga dengan budaya asing seperti budaya Hindu, Buddha, Islam pemanduan terhadap turis asing ini dilaksanakan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Cina karena turis yang berkunjung ke Museum Aditi Warman ini lebih banyak adalah turis dari Cina oleh sebab itu pemanduan dilakukan dalam dua bahasa Indonesia dan Cina dan Alhamdulillah pemanduan ini dapat dilaksanakan secara baik dan mendapat perhatian khusus dari pengunjung turis asing yang berasal dari Cina ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih